6 Cara Mudah Membuat Rambut Lurus dan Lembut Secara Alami Rambut kering dan bergelombang tentu menjadi masalah hampir sebagian orang. Rambut akan seluruh ditata jika dalam keadaan seperti ini. Biasanya rambut menjadi kering akibat terlalu sering diwarnai, tak jarang Anda terpaksa harus menghabiskan banyak uang untuk meluruskan rambut di salon. Itu pun tidak dapat bertahan lama. Anda tak perlu khawatir, berikut ini ada beberapa tips mudah yang bisa Anda coba di rumah untuk membuat rambut kembali lembut dan lurus secara alami. Berikut adalah 6 Cara Mudah Membuat Rambut Lurus dan Lembut Secara Alami Yang pertama, Membilas Rambut Dengan Air Dingin Setelah Keramas Tidak banyak yang tahu jika membilas rambut dengan air dingin membantu rambut agar lebih mudah ditata. Rambut juga cenderung akan terlihat lebih lurus daripada membilasnya dengan air biasa. Jangan lupa gunakan kondisioner sebelum membilas rambut dengan air dingin. Kondisioner membantu memberikan efek halus pada rambut sedangkan air dingin akan membuatnya bertahan lebih lama. 2. Membuat Masker Dari Pisang Selain lezat dan mengenyangkan, pisang kenyatanya dapat digunakan sebagai masker rambut. Pisang sendiri mengandung antioksidan yang berguna untuk merawat dan melembutkan rambut yang rusak. Cara membuat masker rambut ini sendiri sangatlah mudah. Cukup siapkan 1 buah pisang dan 2 sendok yoghurt. Hancurkan pisang dan campurkan dengan yoghurt. Setelah itu gunakan pedas seluruh rambut dan diamkan selama 45 menit sebelum akhirnya dibilas dengan air bersih. 3. Manfaat Cuka Sari Apple Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari cuka sari apple. Salah satunya yaitu dapat menuruskan dan melembutkan rambut. Cuka apple sangat recommended digunakan untuk menggantikan produk shampoo yang berbahan kimia. Cara membuatnya yaitu dengan mencampurkan 1.4 gelas cuka apple dengan 1 gelas air lalu bilas pada rambut dan biarkan sampai mengering. 4. Menggunakan shampoo yang sesuai dengan tipe rambut Sampo yang Anda gunakan sangat berpengaruh terhadap kesehatan rambut Anda. Oleh karena itu sangat penting untuk bersikap selektif dalam memilih shampoo. Meskipun sekilas semua produk terlihat sama saja, nyatanya setiap shampoo memiliki efek dan kegunaan yang berbeda-beda. Mulai dari mengatasi masalah kerontokan, ketome, hingga melembutkan rambut. Jadi pilih shampoo yang sesuai dengan kebutuhan rambut Anda. 5. Memakai Masker Mayonis Mayonis mengandung amino acid dan antioksidan yang kaya. Dua kandungan tersebut dapat membantu menyehatkan dan membantu rambut tumbuh lebih cepat. Anda hanya membutuhkan dua bahan untuk membuat masker ini yaitu 1 mangkok mayonis dan 2 sendok teh alpukat. Campurkan kedua bahan tersebut menjadi satu hingga teksturnya mengembang. Gunakan pada rambut mulai dari akar hingga seluruh bagian rambut. Tutupi dengan penutup kepala atau shower cap selama 1 jam lalu bilas bersih dengan menggunakan shampoo. Yang terakhir, tidak terlalu sering memanaskan rambut. Ketahuilah bahwa alat seperti hair dryer dan cetokan rambut membuat rambut menjadi kering. Jika dirasa Anda terlalu sering menggunakan alat-alat tersebut, sebaiknya kurangi penggunaannya. Biarkan rambut kering secara alami daripada mengurungkannya menggunakan hair dryer. Ini guna membuat rambut agar kembali sehat. Panas dari alat tersebut tidak baik untuk kesehatan rambut Anda. Itulah 6 cara mudah membuat rambut lurus dan lembut secara alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe botolangganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun ebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!